Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memaksimalkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, khususnya untuk warga yang akan melakukan perubahan data dan penambahan anggota keluarga, seperti percetakan akte kelahiran dan akte kematian. Kepala Bidang Dukcapil Kota Makassar, Ahdar Saleh, mengatakan, selama Ramadan pengurusan administrasi kependudukan tetap dilakukan seperti hari biasanya. Selain di kantor pusat disdukcapil Kota Makassar, pelayanan administrasi juga dapat dilakukan kantor kecamatan masing-masing. Namun disdukcapil juga menyiapkan tim di rumah sakit bersalin dan puskesmas untuk layanan penerbitan akte kelahiran, sehingga bayi yang baru lahir sudah dapat terdaftar di database kependudukan dan aplikasi disdukcapil Kota untuk yang disebut Kucatatki. Untuk pelayanan IKD ini, karena ini merupakan inovasi terbaru dari Dirjen Dukcapil, kita bencar melakukan pelayanan identitas kependudukan digital dan kita harapkan tahun 2023 ini paling tidak sekitar 20% sampai 30% penduduk yang memiliki identitas kependudukan digital. Atau mungkin bisa saya katakan identitas kependudukan digital ini mungkin bahasa sederhananya saya katakan KTP digital dan KK digital dan dokumen digital yang lain. Jadi pemerintah melalui Dirjen Dukcapil terus melakukan pelayanan ke berbagai tempat untuk melayani masyarakat agar segera memiliki identitas kependudukan digital atau KTP digital. Kami sejak Januari sudah melakukan bukan hanya di kantor Dukcapil, bahkan kami juga sudah melakukan pelayanan identitas kependudukan digital ini atau KTP digital ini di seluruh kantor camat. Ahdar Saleh juga menambahkan, untuk pengurusan administrasi kependudukan di rumah sakit dan puskesmas, pemohon hanya menyiapkan berkas administrasi seperti kartu keluarga, KTP orang tua anak, surat keterangan lahir dari rumah sakit, sehingga petugas langsung mengiris data ke kantor Dukcapil dan langsung diproses. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!